Halo, para pecinta Battle True Defense, dimanapun kalian berada, udah siap kancut dong dengan perjalanan dari Mang Oyan, kopi, rokok, cemilan udah pada siap? Gue lah, gak usah pake lama-lama lagi, kita kancutkan perjalanan Mang Oyan dan selamat berimajinasi. Cerita masih berkancut dengan Xiao Feng yang pada saat ini berhadapan dengan kerumunan. Setelah kepergian Lei Yang dan Huo Tian pada saat ini, mata Xiaoyan perlahan segera tertuju kepada Zhongbo. Dengan tatapan dingin, Xiaoyan pada akhirnya segera mulai berbicara. Xiaoyan berkata sebagai penguasa surga ke-9 jika Zhongbo tidak membantu mereka, Zhongbo benar-benar membuat semua orang pada saat ini kecewa. Zhongbo adalah orang yang bertanggung jawab atas surga ke-9 tetapi ia benar-benar membantu para tiran melakukan kejahatan. Begitu suara Xiaoyan ini terdengar, Zhongbo pada saat ini hanya bisa terdiam. Ia tidak bisa berkata apapun dan hanya bisa tersenyum pahit mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaofang. Pada saat sebelumnya, Zhongbo benar-benar mengalami dilema. Lei Yang memiliki token tugas dari Departemen Penegakan Hukum dan hal tersebutlah yang membuat Zhongbo benar-benar bingung. Di tengah-tengah Zhongbo yang terdiam pada saat ini, Xiaoyan kembali berbicara. Xiaoyan dengan tegas bertanya, mungkinkah di surga ke-9 ini hanya ada satu tempat latihan? Dan selain itu, apakah Zhongbo pada saat ini tidak tahu mengapa Lei Yang dan yang lainnya ada di sini? Zhongbo sudah lama berada di sini dan ia benar-benar sebagai seorang dewa yang menjaga surga ke-9. Jika seperti ini, maka tampaknya sudah waktunya bagi orang lain untuk mengisi posisi dari Zhongbo. Jotolah selesai berbicara, Xiaoyan pada saat ini tanpa banyak basa-basi segera melambaikan langan bajunya. Xiaoyan segera berbalik dan sosok Xiaoyan segera kembali memasuki Gunung Sumbero. Dia juga pada saat ini segera menopang Hansen dan ikut pergi bersama dengan Xiaofeng. Sementara itu, sosok Zhongbo pada saat ini hanya terdiam menatap ke arah Xiaoyan dan yang lainnya yang bergegas pergi. Zhongbo pada saat ini menggelengkan kelapanya karena sebagai anggota dari kelompok bunga. Zhongbo pada saat ini benar-benar tidak memberikan kontribusi apapun dan gagal memenuhi kewajibannya dari awal sampai akhir. Sementara itu, bersamaan dengan sosok Xiaoyan yang pergi, pada saat ini banyak orang seketika memasuki Pegunungan Sumbero. Mereka memulai rutinitas yang sebelumnya telah terhenti dengan berlatih di dalam pegunungan. Sementara itu, pada saat ini Xiaoyan, Hansen, dan Jiye sudah kembali berada di puncak gunung ke-9. Hansen pada saat ini duduk bersilah dan memulihkan dirinya setelah pasca pertempuran. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini mengerutkan kening karena pada saat ini jika diperhatikan lebih jauh, Kekuatan Xiaoyan yang sebelumnya berada di tingkat dogat sesungguhnya ditingkatkan oleh sebuah pil. Faktanya pada saat ini Xiaoyan masih berada di level puncak dosian bintang 9. Xiaoyan belum benar-benar menerobos ke tingkat dogat. Sebelum Xiaoyan keluar, Xiaoyan mengambil beberapa pil pengumpul jiwa dan mengkonsumsinya. Xiaoyan dengan paksa meningkatkan kekuatannya untuk sementara waktu ketika berhadapan dengan orang-orang. Beruntung, Lei yang benar-benar tidak mengamati Xiaoyan dengan cermat pada saat mereka saling bertatapan. Selain itu, perubahan topik dan Xiaoyan yang berapi-api pada saat sebelumnya mengakibatkan semua orang terdistrat. Xiaoyan menghala nafas karena rencananya benar-benar berhasil dan Xiaoyan pada saat ini merasa lega. Xiaoyan juga benar-benar terpaksa menggunakan trik seperti itu karena kekuatan dari enam keinginan Xiaoyan telah habis sebelumnya. Xiaoyan telah menggunakannya ketika bertempur dengan Chen Li dan kolam dari enam keinginan ini belum kembali terisi. Setelah konfrontasi sebelumnya, Xiaoyan pada saat ini menyadari kekuatan benar-benar sangat penting di aliansi dosian. Jika saja Xiaoyan sebelumnya keluar dengan tingkat kekuatan masih di puncak bintang sembilan dosian, tentu semua orang benar-benar tidak akan menganggap Xiaoyan dengan serius. Oleh karena itu, pada saat ini karena semua orang telah mengetahui Xiaoyan telah menerobos ke tingkat dogat, Xiaoyan harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk meningkatkan kekuatannya dan menerobos ke dogat secepat-cepatnya. Hanya dengan benar-benar menjadi dogat yang asli, maka Xiaoyan akan bisa memiliki masa depan yang menjanjikan. Sementara itu di sisi lain, Jie juga pada saat ini segera mulai berbicara kepada Xiaoyan. Jie menjelaskan bahwa Xiaofeng harus memanfaatkan waktu untuk berlatih kali ini. Meskipun pada saat ini Xiaofeng adalah yang mulia yang baru, Xiaofeng akan mendapatkan tugas yang diberikan setiap 100 tahun sekali. Setiap yang mulia harus menyelesaikan tugas yang didelegasikan oleh aliansi. Setiap kali Xiaofeng bisa menyelesaikan tugas, maka ia akan mendapatkan imbalan yang bagus. Tetapi yang dikhawatirkan oleh Jie adalah begitu Xiaofeng keluar, Orang yang mendambakan Xiaofeng akan bermunculan dan keselamatan Xiaofeng benar-benar terancam. Hansen yang sedang memulihkan diri pada saat ini juga seketika bangun dan menganggukkan gelapannya. Ia lanjut berkata kepada Xiaoyan dengan sungguh-sungguh bahwa Hansen akan selalu bersama dengan Tuan dalam hidup dan mati. Ia akan melakukan apapun yang terbaik untuk bisa melindungi Tuan. Ia tidak akan meninggalkan Tuan di tengah-tengah pertempuran dan ia akan terus menjaga Tuan. Melihat Hansen yang berbicara dengan ekspresi berat, pada saat ini hati Xiaoyan benar-benar merasakan kehangatan. Xiaoyan pada akhirnya segera berkata kepada Hansen bahwa Xiaofeng pasti akan memenuhi harapan mereka. Karena orang-orang itu pada saat ini menganggap Xiaofeng sebagai mangsa, maka Xiaofeng juga akan menganggap mereka sebagai mangsa. Dengan begitu pada saat ini masih belum bisa diputuskan siapakah di antara mereka yang akan menjadi pemburunya. Xiaoyan pada saat ini memiliki ekspresi yang gelap setelah mengucapkan perkataan tersebut. Xiaoyan berpikir bahwa sejak identitas Xiaoyan sebagai seorang pewaris tersebar, Xiaoyan bisa merasakan bahwa Xiaoyan sudah berada di puncak badai tanpa disadari. Oleh karena itu sekarang bagi Xiaoyan satu-satunya pilihan adalah bergerak maju karena Xiaoyan tidak memiliki jalan keluar. Bersamaan dengan ketiganya yang pada saat ini berbincang-bincang. Sesosok tubuh pada saat ini perlahan muncul di gunung berapi puncak kesembilan. Setelah Xiaoyan melihat sosok yang datang, mata Xiaoyan pada saat ini sedikit menyusut dengan ekspresi ketidaksenangan. Sosok yang baru saja muncul ini tidak lain dan tidak bukan adalah Zhongbo dan Xiaoyan tanpa banyak bahasa basi segera berbicara. Dengan nada sedikit mengusir, Xiaoyan segera berkata bahwa ini adalah tempat kultifasi Xiaofeng. Jika tidak ada urusan yang penting yang bisa dilakukan, maka pada saat ini tolong jangan ganggu Xiaofeng. Melihat kemunculan dari Zhongbo pada saat ini, Hansen juga sedikit melangkah maju. Mata Hansen pada saat ini sedikit memerah dan dengan marah serta niat membunuh yang melonjak, Hansen segera mulai berbicara kepada Zhongbo. Hansen berteriak ketika bertanya mengapa Zhongbo melakukan hal ini. Ia memiliki kartu necromancer dan pada saat ini apakah Zhongbo benar-benar telah melupakan tugasnya? Setelah Xiaoyan mendengar apa yang dikatakan oleh Hansen, Xiaoyan pada saat ini tiba-tiba menatap ke arah Zhongbo dengan sedikit keterkejutan. Mendengar apa yang dikatakan oleh Hansen, Xiaoyan segera mengetahui bahwa Zhongbo ini juga merupakan anggota dari kelompok bunga. Pada akhirnya ekspresi Xiaoyan pun berubah menjadi semakin suram dan menakutkan. Hal itu dikarenakan selama upacara daftar emas, Zhongbo ini tidak hanya tidak membantu Xiaoyan tetapi juga ia terus memberikan sandungan kepada Xiaoyan. Hal tersebut yang pada akhirnya membuat Xiaoyan semakin tidak senang kepada Zhongbo. Sementara itu di sisi lain pada saat ini mata Zhongbo tiba-tiba dipenuhi dengan cahaya yang berbinar. Seketika sosoknya berlutut dengan satu kaki dan menundukkan kelapanya di hadapan Xiaofeng. Ia pada akhirnya segera berkata sepertinya perlahan-lahan ia telah mengingat beberapa kejadian di masa lalu. Oleh karena itu pada saat ini ia benar-benar mengakui kesalahannya. Xiaoyan pada saat ini melirik ke arah Zhongbo yang berlutut dengan satu kaki dengan penunggah terkejutan. Tingkah laku dari Zhongbo ini juga langsung membuat Jie dan Hansen membeku. Jelas mereka tidak pernah menyangka bahwa Zhongbo akan bertindak seperti ini. Mereka benar-benar tidak percaya bahwa Zhongbo akan bisa melakukan hal yang seperti ini. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini masih menatap ke arah Zhongbo yang berlutut dengan alis yang berkerut. Pada saat ini banyak spekulasi di dalam benak Xiaoyan mengenai perubahan sikap dari Zhongbo. Sikap yang ditunjukkannya ini benar-benar sangat berbeda dengan Zhongbo sebelumnya. Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak mengetahui hal apakah yang membuat Zhongbo pada akhirnya mau berlutut di hadapan Xiaoyan. Xiaoyan juga pada saat ini memiliki kekhawatiran dan takut bahwa Zhongbo di masa depan akan menjadi pengkhianat. Pada akhirnya berdasarkan dengan ketidaksenangan Xiaoyan segera mulai berbicara dengan tegas kepada Zhongbo. Xiaoyan berkata sebaiknya pada saat ini Zhongbo pergi. Xiaofeng menjamin bahwa Xiaofeng tidak akan menggunakan kartu necromancer untuk membunuh Zhongbo. Di saat yang bersamaan Xiaofeng juga tidak akan membutuhkan perlindungan dari Zhongbo. Selain itu, Zhongbo juga pada saat ini bisa melihat bahwa kekuatan Xiaofeng belum menerobos ke tingkat dogat dan masih berada di puncak Doshan Bintang 9. Dengan begitu, pada saat ini posisi mereka masih sama dengan Zhongbo yang merupakan dewa pelindung dan penguasa surga ke-9. Posisi Xiaofeng pada saat ini juga masih sama yang merupakan yang mulia surga ke-9. Anggap saja semua ini tidak pernah terjadi dan mereka bisa menganggap tidak ada sosok Zhongbo di kelompok bunga mulai detik ini hingga seterusnya. Mendengar hal tersebut, Zhongbo pada saat ini segera menatap ke arah Xiaoyan. Zhongbo pada saat ini berbicara dengan nada serius dan memiliki ketulusan yang terpancar di matanya. Pada saat ini Zhongbo juga memanggil sosok Xiaofeng dengan sebutan tuan. Ia berkata bahwa ia tahu ia benar-benar telah melakukan kesalahan terhadap tuan. Zhongbo juga tidak pernah berubah fikiran karena Zhongbo selalu mengabdikan dirinya kepada kelompok bunga. Ia telah menyinggung perasaan tuan berkali-kali sebelumnya dan semua itu hanya karena kepicikan dari fikirannya. Selain itu, meskipun ia tidak memiliki cukup kekuatan, tetapi ia memiliki sekelompok pasukan bernamaan. Kelompok pasukan ini berspesialisasi dan bertanggung jawab atas pembunuhan. Jika tuan berkenan, bahkan Leying benar-benar akan dapat sepenuhnya dengan mudah dilenyapkan. Mendengar apa yang dikatakan oleh Zhongbo, Xiaoyan pada saat ini benar-benar sedikit terkejut. Bahkan Hansen dan Jie juga pada saat ini dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Zhongbo benar-benar memiliki pasukan yang seperti itu. Mereka tidak percaya bahwa penguasa surga ke-9 yang biasanya terlihat begitu penakut ternyata memiliki kelompok yang sangat menakutkan. Perlu diketahui bahwa organisasi yang bisa menghabisi seorang dogat bintang 4 bukanlah organisasi kaleng-kaleng. Pada akhirnya mereka bertiga pada saat ini terdiam dan menatap ke arah Zhongbo yang masih berlutut. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini kembali mengerutkan Gening ketika memandang ke arah Zhongbo. Meskipun Xiaoyan sangat tidak menyukai Zhongbo, tetapi setelah mendengar apa yang baru saja diutapkan oleh Zhongbo, Xiaoyan pada saat ini langsung mengubah pandangannya kepada Zhongbo. Xiaoyan tidak pernah menyangka bahwa Zhongbo benar-benar memiliki plot twist yang sangat membagongkan. Ia benar-benar memiliki kelompok dengan kekuatan yang sangat kuat dibalik penampilannya yang terlihat pengecut. Tetapi meskipun begitu Xiaoyan juga pada saat ini tidak bisa langsung percaya 100% kepada Zhongbo. Xiaoyan pada saat ini masih harus meneliti dan memahami karakter dari Zhongbo. Zhongbo ini benar-benar bisa menyembunyikan ekspresinya pada saat sebelumnya dihadapan Xiaofeng. Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini ingin memastikan karakter dari Zhongbo dan Xiaoyan segera mengajukan pertanyaan. Xiaoyan bertanya mengapa Zhongbo pada saat ini tiba-tiba menyerah kepada Xiaofeng. Zhongbo juga seharusnya tahu bahwa sekarang Xiaofeng belum menerobos ke tingkat dogat. Mendengar pertanyaan dari Xiaoyan ini, Zhongbo pada saat ini sedikit terdiam sebelum akhirnya ia mengangkat kelapannya. Ia pada akhirnya segera berbicara perlahan jika ia mengatakan bahwa semua itu karena Tuhan memancarkan perasaan yang akrab akankah Tuhan mempercayainya. Xiaoyan pada saat ini sedikit tertegun karena apa yang diucapkan oleh Zhongbo ini benar-benar tidak masuk akal. Melihat gelagat dari Xiaoyan yang dipenuhi dengan ketidakpercayaan, pada akhirnya Zhongbo segera mengeluarkan semua unek-uneknya. Zhongbo berkata bahwa di dalam pertempuran daftar emas, ia memiliki pergulatan di dalam hatinya mengenai semua ini. Ia juga telah melihat metode pertempuran yang sebelumnya ditampilkan oleh Tuhan. Bersamaan dengan hal tersebut, ia memiliki perasaan yang akrab dan sesosok pada saat itu muncul di benaknya. Ia seketika teringat orang-orang dari kelompok bunga tetapi pada saat itu ia menyangkal perasaan di dalam hatinya. Zhongbo berpikir bahwa semua itu hanyalah sebuah ilusi di dalam benaknya. Tetapi pada akhirnya semakin ia memperhatikan gelagat dari Tuhan. Zhongbo semakin memiliki perasaan keakrapan dan Zhongbo pada saat ini semakin yakin mengenai perasaannya. Semua ini bukanlah ilusi oleh karena itu Zhongbo pada saat ini bersedia berlutut dan melayani Tuhan dari kelompok bunga. Mendengar apa yang dikatakan oleh Zhongbo pada saat ini Xiaoyan menyipitkan matanya. Xiaoyan juga bisa merasakan adanya kesungguhan dan tekat di dalam kata-kata dari Zhongbo. Xiaoyan pada akhirnya menyadari bahwa Zhongbo pada saat ini benar-benar sangat tulus. Namun meskipun begitu Xiaoyan pada saat ini perlahan berbicara kepada Zhongbo sebenarnya agak tidak digiaksana bagi Zhongbo karena muncul pada saat ini. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaofeng ini Xiaofeng mengerutkan kening dan bertanya apa yang dimaksud oleh Tuhan. Xiaoyan pun segera menjelaskan dan berkata bahwa Zhongbo tentu tahu identitas Xiaofeng. Sekarang banyak sekali pasang mata yang mendambakan Xiaofeng. Dengan begitu maka Zhongbo akan terjerumus ke dalam kesulitan di masa depan. Oleh karena itu pada saat ini belum terlambat bagi Zhongbo untuk melangkah pergi. Mendengar hal tersebut Zhongbo pada saat ini semakin ngotot dan kembali dengan kegas berbicara kepada Xiaoyan. Zhongbo berkata agar Tuhan pada saat ini jangan meragukan ketulusan dari Zhongbo. Ia sebelumnya benar-benar telah salah mengambil keputusan di dalam hatinya. Sebagai anggota dari kelompok bunga meskipun ia harus mengorbankan hidupnya ia akan melakukan yang terbaik. Ia akan berusaha keras untuk melindungi keselamatan dari Tuhan tidak peduli berapa sulit dan rumitnya jalan di masa depan. Bahkan jika ada potensi bahaya dan kematian ia akan rela menggunakan semua kekuatan di akhir hidupnya. Memandang ke arah Zhongbo yang pada saat ini semakin bertekad Xiaoyan mulai meyakini bahwa Zhongbo pada saat ini benar-benar tulus. Pada akhirnya Xiaoyan segera berkata bahwa Xiaoyan akan berterima kasih kepada Zhongbo karena ia akan melindungi Xiaofeng di masa depan. Setelah berbicara Xiaoyan pun segera menangkupkan tangannya ke arah Zhongbo. Xiaoyan pada saat ini memiliki sedikit kepercayaan kepada Zhongbo setelah melihat ketulusan yang baru saja ditunjukkan. Sementara itu Zhongbo pada saat ini segera menangkupkan tangannya ke arah Xiaofeng. Zhongbo lanjut mengucapkan terima kasih kepada Xiaofeng karena ia telah mempercayai Zhongbo dengan sangat tulus. Zhongbo pasti akan membantu Tuhan dengan seluruh kekuatannya dan memenuhi kepercayaan ini. Sementara itu di sisi lain Ziyo pada saat ini segera melangkah maju karena Ziyo juga merasakan keanehan sebelumnya dalam diri Zhongbo. Ziyo pada akhirnya segera bertanya kepada Zhongbo bahwa selama upacara daftar emas sebelumnya, Tuhan Zhongbo dengan sengaja bertindak licik dan mempersulit Xiaofeng. Mungkinkah pada saat itu Tuhan Zhongbo benar-benar sengaja mencoba mencari tahu identitas asli dari Tuhan Xiaofeng? Menanggapi hal tersebut, Zhongbo pada saat ini pada akhirnya segera mulai menjelaskan semua yang dilakukan olehnya sebelumnya. Zhongbo berkata bahwa sesungguhnya ia memang memiliki beberapa tujuan. Pengujian atas identitas dari Tuhan hanyalah salah satu dari tujuannya. Tetapi yang lebih penting lagi adalah ia harus menjauhkan diri sepenuhnya dari Yang Mulia Baru. Setelah mendapat kabar dari Ziyo bahwa tuan memiliki warisan, maka ia benar-benar telah mengetahui identitas dari tuan. Oleh karena itu, ia pada saat itu ingin menciptakan kesan bahwa penguasa surga ke-9 memiliki pertentangan dengan Yang Mulia Surga ke-9. Meskipun keberadaan dari kelompok bunga ini sangat rahasia, tetapi masih ada beberapa tokoh tingkat tinggi dari Aliansi Doshan yang mengetahuinya. Sepertinya beberapa orang tingkat tinggi di Aliansi Doshan memiliki kecurigaan akan keberadaan dari kelompok bunga. Oleh karena itu, ia membuat skenario seperti itu agar tidak dapat terlihat dan kecurigaan mereka sedikit berkurang. Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Zongbo, Ziyo, Xiaoyan, dan Hansen benar-benar sedikit terkejut. Mereka pada saat ini benar-benar tidak menyangka bahwa sesungguhnya apa yang dilakukan oleh Zongbo pada saat itu memiliki tujuan. Semua orang pada akhirnya pada saat ini benar-benar mengerti dan mereka menyadari bahwa mereka harus lebih berhati-hati dalam berpikir dan bertindak. Hansen juga pada saat ini segera berjalan perlahan dan menepuk bahu Zongbo sebelum akhirnya meminta maaf karena ia telah salam paha. Zongbo pun menganggukkan kelapanya karena apa yang dirasakan oleh Hansen itu adalah hal yang wajar. Sementara itu Hansen pada saat ini kembali berkata bahwa selama periode waktu ini mereka benar-benar harus bertindak lebih berhati-hati. Mereka harus mengambil langkah yang tepat untuk melindungi keselamatan dari tuan. Mereka juga harus mendapatkan informasi penting di aliansi dosian untuk menjaga keselamatan dari tuan. Terlebih lagi ketika Tuan Xiaofeng menjalani misi keluar dari aliansi dosian. Dengan kekuatannya yang masih lemah tentu saja ia akan menjadi incaran banyak orang. Jika begitu permasalahannya maka sebuah pengaturan harus dilakukan dengan cermat terlebih dahulu. Menanggapi hal tersebut Zongbo pun menganggukkan kelapanya dan berkata bahwa apa yang dikatakan oleh Jenderal Hansen memang benar. Setelah memahami situasi dasar maka mereka harus membuat persiapan yang sangat matang terlebih dahulu. Di tengah misi ini juga jika memungkinkan mereka harus bisa merekrut dua orang dogat dari kelompok bunga lainnya. Dengan begitu maka mereka akan bisa memantau pergerakan dan melindungi Tuan di masa depan. Ia pada saat ini memiliki beberapa kandidat dan selama periode waktu ini ia akan mengamati sikap orang-orang ini. Ia juga akan mencoba yang terbaik untuk merekrut mereka. Jika hal ini berhasil maka misi yang dilakukan oleh Tuan di luaran tidak perlu dikhawatirkan lagi. Tuan juga pada saat ini tidak perlu khawatir karena bahkan jika mereka berdua gagal Zongbo akan turun tangan dan menggunakan kehidupannya sendiri untuk membantu Tuan. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini segera menanggupkan tangannya dan mengucapkan terima kasih kepada Zongbo. Xiaoyan lanjut berkata bahwa selama periode waktu ini Xiaoyan juga akan berusaha untuk menerobos ke tingkat dogat. Xiaoyan pada saat ini tahu meskipun ada dogat yang melindungi Xiaoyan. Xiaoyan harus benar-benar menjadi kuat untuk melindungi tubuhnya sendiri. Mendengar perkataan Xiaoyan ini Zongbo pun menganggupkan kelapanya sebelum akhirnya Zongbo segera mengacungkan tangannya. Sebuah botol giyok pada saat ini segera muncul dan ia segera menyerahkannya kepada Xiaofeng. Zongbo berkata bahwa ini adalah setetes esensi darah dewa setelah Tuan dipromosikan menjadi yang mulia yang baru. Darah ini sangat bisa membantu Tuan untuk menerobos ke tingkat dogat. Namun jika ingin berhasil menerobos ke tingkat dogat maka Tuan harus memiliki kekuatan yang cukup. Meskipun esensi darah dewa ini juga kuat dan dapat membantu tetapi itu hanya sekedar fungsi tambahan. Xiaoyan pun menganggupkan kelapanya karena Xiaoyan mengetahui mengenai setetes esensi darah dewa ini. Xiaoyan pada akhirnya menerima botol tersebut dan pada saat ini kembali menanggupkan tangannya kepada Zongbo. Dengan setetes darah dewa yang diberikan oleh Zongbo ini dan jika Xiaoyan berhasil memurnikan pil pemecah jiwa, Xiaoyan akan mampu menerobos ke tingkat dogat dengan lautan bintang yang cukup tinggi. Dengan begitu maka kekuatan Xiaoyan akan jauh lebih besar dan jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan dogat biasanya. Pada akhirnya Xiaoyan menekan perasaannya ini sebelum akhirnya kembali berbicara kepada mereka bertiga. Xiaoyan berkata bahwa Xiaoyan pada saat ini tidak ingin membuang-buang banyak waktu lagi. Xiaofeng masih perlu menyempurnakan beberapa ramuan untuk membantu terobosan. Oleh karena itu Xiaofeng pada saat ini akan meninggalkan mereka semua untuk berlatih. Ketiganya pun menanggupkan tangannya kepada Xiaofeng sementara Xiaoyan pada saat ini bergegas pergi. Hansen dan Jiye pada saat ini masih tinggal di sini untuk melindungi Xiaoyan dari serangan dogat lainnya. Sementara itu Zongbo pada saat ini bergegas pergi meninggalkan pegunungan sumber roh. Setelah ia mengakui Xiaoyan sebagai tuannya pada saat ini ia mulai membuat persiapan lengkap untuk perjalanan Xiaoyan di masa depan. Ia tahu betul bahwa selama ia mengetahui lebih banyak informasi. Maka ancaman kepada Xiaoyan benar-benar tidak perlu dikhawatirkan lagi. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini langsung duduk dan berniat menyempurnakan pil pemecah jiwa. Meskipun Xiaoyan pada saat sebelumnya telah memurnikan ratusan pil pengumpul jiwa. Xiaoyan pada saat ini benar-benar masih akan mendapatkan kesulitan untuk memurnikan pil di tingkat lima. Tetapi Xiaoyan juga menyadari bahwa Xiaoyan tidak memiliki banyak waktu untuk menempuh jalan lainnya. Xiaoyan mau tidak mau harus menyempurnakan pil pemecah jiwa untuk menerobos. Xiaoyan pada akhirnya menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan yang telah dibeli oleh Jiye. Banyak bahan obat yang pada saat ini harus dimurnikan oleh Xiaoyan dan Xiaoyan pada saat ini segera memfokuskan fikirannya. Bahan pertama yang dibutuhkan untuk memurnikan pil pemecah jiwa adalah gingseng seribu jiwa. Untuk memurnikan ramuan ini tidak hanya membutuhkan keterampilan pemurnian obat yang super canggih. Kesulitan untuk mengekstrak esensinya juga benar-benar sangatlah tinggi. Alkemis biasa tidak akan mungkin bisa melakukan hal ini karena tingkat kesulitannya yang terlalu tinggi. Tetapi meskipun Xiaoyan pada saat ini merupakan alkemis tingkat kedua, dengan kekuatan spiritual keadaan suci, Xiaoyan pada saat ini memiliki sedikit keyakinan. Pada akhirnya Xiaoyan segera mengeluarkan kuali dan pada saat ini api segera dikeluarkan dari tubuh Xiaoyan ke dalam kuali. Xiaoyan pada saat ini segera membentuk dua suhu yang berbeda di dalam kuali. Satu sisi memiliki suhu tinggi sementara sisi lainnya memiliki suhu rendah. Dengan kekuatan spiritual keadaan suci, pada saat ini Xiaoyan juga segera menuangkan ratusan bahan obat yang diperlukan. Xiaoyan pada saat ini membakar bahan-bahan obat dengan spesifikasi tertentu di dua api yang berbeda. Dengan kekuatan spiritual keadaan suci, semua ramuan dapat dengan teratur mulai dilebur. Pil pemecah jiwa ini membutuhkan setidaknya esensi seribu jiwa gingseng sebagai salah satu bahan pemurnian utama. Namun pada saat ini Xiaoyan hampir menghabiskan seribu lima ratus gingseng seribu jiwa. Hal ini membuktikan bahwa tingkat pemurnian ini benar-benar membutuhkan skill yang sangat mempunyai. Beruntung Xiaoyan pada saat ini memiliki banyak juan dan Xiaoyan tidak perlu mengkhawatirkan permasalahan bahan obat. Setelah Xiaoyan berhasil memurnikan gingseng dan menyelesaikan langkah penting ini, masih ada hampir ratusan bahan obat yang pada saat ini mengambang di kuali dan perlu untuk dimurnikan secara terpisah. Xiaoyan pada akhirnya mulai terus-menerus mencairkan satu persatu bahan obat di dalam kuali. Urutan dari pemurnian bahan obat ini benar-benar sangat rumit dan membutuhkan spesifikasi yang tepat. Dalam proses dan tugas yang sangat berat ini, dahi Xiaoyan benar-benar sudah ditutupi oleh butiran-butiran keringat yang kecil dan banyak. Dapat dilihat dari tampang dan kelelahan Xiaoyan bahwa proses pemurnian ini tidak biasa. Selain itu, ini adalah pertama kalinya bagi Xiaoyan memurnikan pil pemecah jiwa. Xiaoyan pada saat ini juga telah menghabiskan waktu hampir dua bulan. Namun beruntung pemurnian dari banyak bahan obat ini pada akhirnya telah berhasil diselesaikan. Pada saat ini di tengah kuali obat ada banyak tetesan cairan yang mengambang. Cairan esensi ini memiliki warna yang berbeda-beda dan sekarang tinggal langkah terakhir yang harus ditempu oleh Xiaoyan. Langkah terakhir ini adalah melelehkan ramuan hingga selesai dan menggabungkannya. Peleburan ramuan adalah rangkah yang paling sulit dan Xiaoyan pada saat ini benar-benar harus fokus. Pada saat-saat kritis ini Xiaoyan juga harus berusaha sekuat tenaga untuk bisa menstabilkan kuali obat. Xiaoyan pada akhirnya menarik nafas dalam-dalam dan Xiaoyan pada saat ini berusaha untuk menenangkan hatinya terlebih dahulu. Xiaoyan pada akhirnya menarik nafas dalam-dalam dan Xiaoyan pada saat ini berusaha untuk menemukan hatinya terlebih dahulu.